Halo welcome back to my channel seperti kayak video sebelumnya gua udah sedikit banyak bahas soal jenis-jenis proses dan sebenarnya apa yang terjadi sama alkohol di badan nah sekarang gua mau unpack beberapa minuman yang gua beli dan ada beberapa juga yang dari gift sih yuk kita lihat bareng-bareng gue juga belum pernah buka karena ini sebanyaknya masih yang disegel Oke kita mulai yang pertama ini dari duty free Malaysia jadi biasanya kalau tiap gua balik trip over sih pasti gua nggak nggak langsung gua buka juga sih jadi aja emang nggak yang gua langsung buka juga karena emang pasti kan kalau untuk bawah gini dia yang harus silty tukang silpek gitu ditaruh di bawah untuk kami Oh ada-ada bonus segede 0,02 liter menjadi 20 mili jadi waktu itu beli di duty free airport Malaysia di dalam ini 96-96 ringgit berarti tidak ada kasirnya Muhammad bin Omar Ali Jagger ini dia itu jenisnya leker leker tuh kalau kalian bedanya nama liker ya jadi ada yang tulisannya liqueur ada yang tulisnya liquewear jadi kalau untuk yang liquewear itu dia belum diapapain kalau misalkan untuk yang nanti ada contohnya yang kalau untuk lekernya itu kalau misalkan yang lique liquewear itu itu udah ada campurannya biasanya ditambah kayak herbs nah kalau untuk yang si Jagger ini dia contoh yang ada mixture sama herbs and spice kalau dari infonya ini dia tuh ada tambahan 56 botanicals kayak ada ingredient yang herbs and spice gitu tambahannya oh iya sama kalau untuk si Jagger ini dia 35% alkohol ini waktu itu gua beli yang satu liter terus yang kedua yang kedua ini sebenernya kok enggak beli dari airport tapi gift dari teman ini dia snaps pitch snaps dia percentage nya itu 35% alkohol kalau dari yang gua baca di googlein sih artikel dia biasanya dipakai buat mixin nya si cocktail ini dia 35% dia tergolong apa yang distilled berarti yang alkoholnya untuk yang lebih tinggi bahasanya sih mungkin karena ngasih orang Austria mungkin berarti ini memang dari Austria ya Maryland Maryland snap speech untuk selanjutnya ada Oh kontrol ini masih dari yang lebih asil singapura duty free canggih ini waktu itu gua beli ini karena dari rekomendasi teman juga dia bilang sih suruh coba yang kontrol ini coba yang kontrol ini lucu ya bantet gitu tulisannya ada blood orange dia 40% alkohol dan 700 mili untuk yang ini harganya dicangi waktu itu 77 setengah ngapur dollar berarti ya Oh sorry ini dia 77 sama ada bombai blue sapphire bombainya belakangan ini untuk yang kontrolnya 50,3 50,3 dollar Singapore dollar ya terus kalau untuk kontrol ini dia tulisannya blood orange jadi emang dia ingredientnya itu adalah katanya sih ini dari kulit jeruk sama ada fresh lime juice di sini enak kali ini ada rasa jeruknya terusnya ada pemain lawas seri dance seri dance ini dia waktu itu sempat coba dia kayak campuran dan whisky gitu sama ada kayak krim tapi rasa kopi kopi gitu dan gua baru tahu ini sama kayak belis ada juga nih belis jadi kalau untuk buat kalian yang belum tahu kalau untuk yang ada krimnya itu kalau untuk leker jangan lupa yang lebih dari 2 tahun karena memang best before segitu rasanya lebih maksimal sih jadi kalau untuk ini mungkin agak lama dia udah mungkin agak berubah sih kalau untuk krimnya karena dari yang belis pun akhirnya gua buang juga karena dia udah kayak ngumpal gitu sih jadi dari yang krimnya udah nggak bener dia harus selanjutnya ada kalau ini ini gua nitip dari teman dubai duty free dubai duty free waktu itu gua titip wine sebenarnya belinya jadi dapat eh Bottega Moskato Moskato ini kalau untuk jenis winenya dia tergolong yang sparkling jadi dia emang kalau untuk persentasenya itu 6,5% muskart muskart itu nama jenis anggurnya berarti muskart blong nama jenis anggurnya dia volumenya ada 750 milik nah tapi kalau untuk yang ini bilannya udah nggak ada tapi bagus sih kalau oh ya kalau untuk yang sparkling kan kayak yang di video sebelumnya gua bilang dia ada dua tipe dong ya kalau nggak yang white kalau nggak sparkling yang rose ini yang rose ya menarik 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 coba tiga kan masih ada bilnya nggak udah nggak ada udah nggak ada bil Wihs tarik lagi jadi tadi ada hal yang teknik ternyata memori penerror ternyata ngeregur lanjut tadi itu sampai mana dalam mata remembering waktu ini gua beli white white ya Oh ya menengwin it menengwin tapi ini emang biasa kalau tiap balik trip itu gak selalu gue langsung buka karena gue lebih suka kayak boternya masih lebih clean sleep gitu loh kalau misalkan pas baru dipakai baru bikin celong gitu kan terus ada Uzo Uzo ini national drink dari Greece dia dari Nanyo waktu itu gue beli ini gak beli di City Free Airport jadi ini agak banyak juga kayak di toko local store mereka atau tempat sopengnya sopengnya gitu juga bisa buat turis bayangnya emang minum khas negara mereka gitu ini kalau dari ingredientnya dia namanya tuh tanaman etnis namanya biar di kicinya gitu yang disormentasi Uzo ini juga dia 40% by the way ini tulisan dari panggilan ini tulisan dari panggilan ini tulisan dari panggilan yang saya lakukan ini kalau harus ada di 8,9 euro ini untuk di panggilan ini sudah ada rake ini dari turkik waktu itu ini beli pas sebelum pulang di Gipsum juga ini juga dia 45% alkohol dan harganya ini kalau nggak salah 36 lirah ya 30 lirah ada tulisan mililiter itu ada pilihan ada yang polos ada yang beromotif limited edition gitu jadi bagus dan waktu itu pas coba kalau dicampur sama air ke kering seperti susu jadinya padahal kan ini juga transparan gitu kan ini Mumbai dari Singapur cani iya ingredientnya untuk dia menelis ini ke Juniper beris jadi di fermentasi dari itu dan dia memang tergolongnya yang jenis jenis kalau untuk jenis si bombay sapir ini dia famousnya buat yang dijadikan campuran buat kontel untuk bombay sapir ini dia 47 persen ini sama dia di covernya dan yang terakhir ini ada bilis film caramel dari Malaysia waktu itu 75 ribu seperti yang gue bilang tadi kalau emang kalian ada leper yang ada kriknya itu jangan disimpan lebih dari dua tahun tapi ya yang bombay sapir tadi harganya 727,2 gua bisa tampon dalam coba segede gini gua 7 dolar dan waktu itu mungkin ini tahun 2016 ini kalau misalnya di bahas itu pasti ya singgitu dulu buat share jangan lupa buat channel ini itu berdebar jangan lupa like comment kalau suka thank you for watching see you on my next video bye